Intro Selamat datang di video hari ini Ini spesial mengenai peresmian reaktifasi stasiun Pondok Rajek Kita ada di JPL 1, ini untuk pertama kalinya Saya ada di sini, stasiun Pondok Rajek Stasiun yang sempat off, kabarnya 19 tahun lamanya atau lebih Kini sudah bisa dipakai kembali untuk melayani naik turun penumpang komuter lain Stasiun ini bisa dibilang memiliki pemandangan yang indah untuk di sisi sebelah utaranya Di sini masih banyak lahan kosong yang sangat jauh sekali Dan posisi stasiun ini tepat di depannya jalan raya Sangat strategis sekali Tadi ke sana, ke arah Citayam Sebaliknya, yang jalur menikong itu ke stasiun Nambu Di hari Sabtu ini, 19 Oktober 2024 Saya baru pulang kerja Dan saya bisa sempatkan waktu di sini Pada ngambilin bunga Kita lihat untuk karangan bunganya Banyak banget ini, asli Selamat dan sukses atas peresmian reaktifasi stasiun Pondok Rajek Dari PT Javis Teknologi Al Barokah Terus juga ada CV Altec Indonesia Ada banyak sekali ini Jadi acara peresmian pada hari ini bisa terbilang cukup sukses Biarpun saya tertinggal momentum peresmian tersebut Tapi tidak apa-apa Yang penting di hari perdana saya bisa Kesini untuk Menginformasikan update mengenai Reaktifasi stasiun Pondok Rajek Dan Setelah ini diaktifkan Giliran nanti kabarnya Untuk stasiun Gunung Putri Juga akan ikut direaktifasi Tapi waktunya kapan Nanti Tunggu saja kabar lanjut Dan Kita akan mendekat ke stasiun Pondok Rajek Di sini tempat Lahan parkirnya lumayan Luas Dan di sini Dilengkapi dengan Pedestrian atau trotor yang Lengkap dengan Atap Dengan pembukaan Atau Pengoperasian kembali stasiun Pondok Rajek Ini mungkin bisa menjadi Semangat baru Dan Rezeki baru untuk Warga masyarakat Yang tinggal di sekitar stasiun ini 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 baru saja Orang-orangnya Badan Ngelepas Tenda Saya tidak tahu Tadi seremonial jam Berapa Tiba-tiba Sudah Saya datang sudah selesai Ini untuk kondisi stasiunnya Bisa saya bilang Dari hasil reaktifasi ini terbilang bagus sih Saya suka dengan desain interior dan eksterior seperti ini Nah ini waktu saya turun dari KRL itu banyak loh Masyarakat yang naik turun di sini Ini menandakan bahwa Stasiun ini itu sangat diharapkan sekali oleh masyarakat Sekitar yang Selama ini Kalau mau berangkat kerja ke arah Jakarta atau daerah lainnya itu Harus Melaju dulu ke Citayam Atau ke Cibinong Atau bahkan ke Bojonggede Jadi dengan pembukaan stasiun ini Warga tidak perlu lagi untuk Melaju Ke Citayam Ke Cibinong Atau ke Bojonggede lagi Dari sini saja sudah bisa Dan di area sisi paling depan ini Sangat ramah untuk disabilitas Ini dia Kita coba Lewat sini Di situ tersedia loket Penjualan KMT Tersedia juga tarif Perjalanan komuter lain Dari stasiun Pondok Rajek Ke berbagai tujuan Oh iya Untuk stasiun Pondok Rajek ini Berada di elevasi 121 meter Di atas permukaan air laut Disini tersedia Fasilitas Aktivasi Dan cek Saldo kartu uang elektronik Terus ada beberapa Mesin-mesin yang bisa digunakan Untuk top up mandiri Tapi kalau Masih bingung Bisa top upnya Di loket sini Dan disini Hanya tersedia Satu jalur saja Dan KRL Dilemini di jalur Satu Tujuan Manggarai Jakarta Kota Dan Nambu Disini terdapat Satu Dua Tiga Empat Lima Gate Kita coba Tap Masih 19 ribu Disini tersedia Kursi untuk menunggu Kedatangan KRL Terus ada Fasilitas Untuk ngecharge Gadget Ada apar Atau pemadam Alat pemadam kebakaran Ada ruang keamanan Ada ruang laktasi Ada pos kesehatan Ada toilet Ada musola Toilet dan musola Sudah dipisahkan Berdasarkan gender Ada ruang kepala stasiun Ada kantor Kemenhub Ada ruang Staff Disitu ada PIDS Jalur 1 Belum tersedia Jadi nanti KRL yang terdekat Datang dari Arah Nambo Cuma ini Naruhnya agak miring Ada petugas informasi Terus juga ada apar Ada tempat sampah Ada Kursi untuk menunggu Ada ruang jenset Dan yaudah Lumayan komplit sih Dan yang fasilitas Belum tersedia disini Tentu saja adalah Mesin ATM Nah Mesin ATM belum ada Terus Ruangan untuk retail pun Juga disini Belum ada Mungkin nanti Kedepan akan Ada retail Atau tenan Tenan yang Sewa disini Entah Nanti bisa atau tidak Dan kita lihat Pemandangannya Ini bagus sekali Dengan jalurnya Roller coaster Dan di sisi Sebelah utara Dari jalur Existing ini Nanti Andai kata Kalau ada Proyek double track Ini sangat Cukup sekali Lahannya Untuk menambahkan Satu jalur Jetel KRL Jam 13.50 Saya coba jalan Ke ujung sana Ini untuk SF12 Sudah Desain Ini Dan jangan khawatir Kalau malam hari Disini Juga ada Penerakan Berupa lampu Dan untuk Pelanggan Yang Maaf ya Memiliki Kebutuhan Khusus Misalkan Maaf Tuna Netra Ini bisa Berjalan dengan Aman Karena disini Ada Dilengkapi Dengan Guiding block Untuk Untuk batas berhenti KRL ini Macem-macem Ada yang Untuk SF8 10 Dan 12 Cuma Karena KRL Yang terdekat Itu kan Hanya SF8 Jadi Nanti Berhentinya Sampai Sampai Ditanda Plus Terus Angka 8 Itu ya Nanti KRLnya Maksimal Berhenti Sampai Sini Saja Tidak Mentok Sampai Ke Paling Ujung Barat Sana Karena Hanya SF8 Itu saja Untuk Update Sekilas Mengenai Peresmian Atau Pembukaan Kembali Stasiun Pondok Rajek Pasca Direaktifasi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Selamat Untuk Di sekitaran Pondok Rajek Bahwa Anda Tidak Perlu lagi Jauh-jauh Ke Citayam Ke Cipinong Atau Ke Bojonggede Anda Cukup Naik Dari Sini Saja Untuk Melakukan Perjalanan Ke Jakarta Dan Sekitarnya Bila Ada Kurangnya Saya Mohon Maaf Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Tidak Selamat Sampai 6 어랜 Jumpa Sampai 6 cal Sal Pira cold kurang maju kita balik ke arah cawang selamat menikmati